Intro Baru-baru ini kita dikejutkan oleh peristiwa bom bunuh diri di Surabaya yang melibatkan anak-anak banyak komentar yang bermunculan umumnya menyoroti rentannya anak-anak di berbagai negara termasuk di Indonesia nah posisi lemah anak-anak inilah yang kemudian menjadi bahan kajian atau riset dari satu lembaga yang ada di Amerika namanya Save the Children mereka mencoba melakukan survei di berbagai negara ada 175 negara yang disurvei dan hasilnya Indonesia berada di posisi 105 dari 175 negara artinya apa? artinya kondisi anak-anak di Indonesia yang kehilangan masa kanak-kanaknya cukup besar di negeri tercinta ini nah ini yang jadi perhatian karena yang diukur adalah hilangnya masa kanak-kanak akibat tiga hal yang utama konflik setiap konflik perempuan dan anak-anak akan menjadi korban kemudian kemiskinan ini juga yang membuat anak-anak menjadi korban dan salah satu yang cukup menonjol adalah diskriminasi terhadap anak-anak terutama anak perempuan dan itu terjadi di berbagai negara nah karena itu saya hari ini mengangkat topik tentang masa kanak-kanak yang hilang untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga hak anak-anak di negeri ini untuk itu tamu kita yang pertama adalah Henny Supolo terima kasih Pak Henny silahkan duduk tadi saya baru jelaskan tentang posisi anak-anak yang rentan di tengah konflik, kemiskinan, dan diskriminasi nah kalau Indonesia diposisikan ke 105 artinya paling bawah untuk tingkat kebahagiaan anak-anak kalau menurut Anda situasi dan kondisi anak-anak di Indonesia apa? hak-hak mereka yang selama ini hilang atau tidak kita berikan kepada mereka? pertama-tama hak mereka untuk bermain dengan teman-teman kemerdekaan anak-anak kita sekarang ini untuk bermain dengan berbagai teman dari latar belakang yang berbeda makin lama terasa makin sempit baru akhir-akhir ini ada pertanyaan di seminar pendidikan misalnya begini umur berapa ya saya masih boleh membiarkan anak saya bergaul dengan anak lain dari agama yang berbeda sampai umur berapa? ketika saya mulai memberikan seminar-seminar pendidikan di tahun 80-an nggak pernah ada pertanyaan ini yang kedua Indonesia masih mengalami atau menghadapi perkawinan anak dalam usia dini maksudnya? dalam usia dini berdasarkan tentu saja keinginan anak-anak itu karena anak-anak itu masih ingin bermain masih ingin bersekolah sebelum kita lanjutkan mari kita simak dulu tayangan berikut ini anak-anak jaman sekarang mungkin sudah tidak mengetahui permainan-permainan ini permainan tradisional yang kini pamornya kalah jauh dengan permainan dan aplikasi yang terdapat dalam gadget kemajuan teknologi memang terus melesat seiring perkembangan zaman jika dulu permainan anak menuntut kebersamaan dan kerjasama permainan anak jaman now terkesan lebih individualistis game online dan aplikasi pada gadget lebih menarik dibandingkan permainan tradisional bukan hanya permainan hiburan bagi anak-anak pun saat ini sangat terbatas tidak banyak lagu dan film yang bisa dikonsumsi anak-anak kebanyakan lagu dan film diperuntukkan bagi remaja dan orang dewasa sehingga anak-anak terpaksa mengkonsumsi tayangan yang tidak sesuai dengan kategori umur akses yang tanpa batas mempermudah anak di bawah umur untuk mendapat konten yang tidak sesuai dengan usia mereka terlebih tanpa pengawasan orang tua peran orang tua sangat vital dalam perkembangan anak karena jika salah langkah anak akan menjadi korban teknologi anak-anak adalah kertas polos yang menunggu warna dari orang tuanya yang lebih memprihatinkan adalah peristiwa tragis yang melibatkan anak-anak terjadi beberapa waktu lalu di Surabaya Jawa Timur anak kecil diajak untuk melakukan aksi bom bunuh diri anak kecil yang belum mengerti paham radikalisme mau tidak mau mengikuti paham yang dianut orang tuanya hal-hal tersebut menunjukkan bahwa dunia anak saat ini sedang hilang itu tadi situasi di Indonesia nanti kita elaborasi lebih jauh tapi kalau kembali ke hasil survei indeks hilangnya masa kanak-kanak di berbagai negara maka disini disebutkan tadi dari 175 negara yang diteliti nah faktor yang paling utama yang muncul adalah kemiskinan dan itu terjadi di negara Korea Utara di sini Rwanda, Bangladesh, Timor Leste kemudian akibat konflik ini di Palestina, Sudan, Suria, Myanmar akibat diskriminasi terutama terhadap anak perempuan di Arab, Kamboja, di Indonesia termasuk di dalamnya kemudian akibat kemiskinan, diskriminasi itu bisa digabung dua-duanya ada itu di India, Kenya, Uganda, Nepal, Senegal nah kalau sampai di sini Indonesia tadi menempati urutan ke 105 dari 175 negara yang di riset kalau di Indonesia sendiri apa saja faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak kehilangan masa kanak-kanak mereka saya tidak yakin bahwa kemiskinan semata-mata bisa menghilangkan itu semua saya mengenal guru-guru dari tempat-tempat yang yang kurang beruntung tetapi anak-anaknya bisa bisa hidup dengan sangat baik karena orang-orang dewasa di sana memberikan kemungkinan anak-anak itu untuk bermain dan berkembang dengan baik sebaliknya pertanyaan yang tadi saya sebutkan itu adanya adalah di sekolah-sekolah di kalangan yang saya pikir cukup beruntung jadi jangan-jangan ini menjadi satu hal yang sangat kompleks dan masalahnya jelas bukan pada anak-anak tapi pada kondisi para orang dewasa dan bagaimana mereka menatap masa depan anak-anak ini dan menyiapkan anak-anak ini untuk menyongsong masa depannya dengan senang dengan gembira tadi anda termasuk riso pada pertanyaan dari orang tua para orang tua menganggap bahwa harus berhenti bergaul dengan anak-anak yang berbeda agama kalau menurut anda apa yang menjadi penyebabnya? saya kira sekarang ini kita banyak sekali dibesarkan atau mendapatkan situasi-situasi dimana kecemasan-kecemasan inilah yang dibesarkan kecemasan anak begini, kecemasan anak begitu, kecemasan semua yang kemudian ingin diselesaikan secara instan dan dianggap bahwa bila mana anak ini dikurung dalam kotak tertentu dengan orang-orang yang dikenal dengan baik latar belakang yang sama semua sama maka anak ini akan tumbuh dengan baik melupakan bahwa masa depan anak-anak ini sangat membutuhkan bergaul dengan semua yang berbeda itu agar mereka mempunyai kemampuan untuk bekerja sama karena anak-anak dengan masa depan ini justru ditentukan oleh kemampuannya bekerja sama kemampuannya untuk mengetahui kekuatannya mengetahui kekuatan lingkungan dan menggunakannya untuk kepentingan bersama anak-anak seperti itulah yang akan survive di masa depan baik, kemudian kalau kita lihat ke video tadi pro dan kontra ya mengenai gadget mengenai game yang diberikan kepada anak-anak ada yang beranggapan bahwa itu positif anak-anak harus diperkenalkan pada teknologi sedini mungkin di lain sisi banyak juga yang kontra mengatakan bahwa banyak sekali gadget yang disalah gunakan oleh anak-anak atau bahkan orang tua supaya anaknya nggak rewel dan seterusnya dikasih gadget saja sehingga mereka individual jadinya tidak bersosialisasi ya nah sampai disini pandangan anda seperti apa? saya senang kalimat mas Andi tadi dikasih gadget supaya anak-anak tenang hanya fokus pada gadgetnya artinya ketika memberikan sesuatu bukan untuk perkembangan anak itu tapi untuk kepentingan orang tua dan ini saya kira perlu dipertanyakan kembali lalu batasnya dimana kalau kita asumsikan bahwa itu bukan tujuan untuk kepentingan orang tua tapi untuk anak-anak? orang tua perlu tahu bahwa anak-anak butuh bersosialisasi mengapa kita butuh untuk ruang-ruang perjumpaan yang membuka kemungkinan anak dari beragam latar belakang yang berbeda itu bertemu di sana adalah justru untuk menyiapkan mereka untuk masa depan nanti saya akan tanyakan soal posisi anak yang rentan berkaitan dengan bom bunuh diri di Surabaya ya apa pendapat anda? sekarang kita rehat dulu ikuti terus Ki Kendi Sebelum kita elaborasi soal anak-anak yang dilarang bergaul dengan anak-anak lain yang berbeda agama kemudian bom bunuh diri di Surabaya yang melibatkan anak-anak dan mereka menjadi korban padahal mereka masih anak-anak pasti atau diakini mereka tidak tahu apa masalahnya tapi mereka menjadi bagian dari bom bunuh diri tersebut tapi sebelum sampai ke sana ada masalah klasik yang mungkin anda bisa juga jelaskan kepada kami terutama bagi penonton-penonton yang usianya masih muda dan atau mungkin perkawinannya juga masih baru rata-rata pasangan-pasangan muda ini sibuk mengejar karir sibuk mencari nafkah ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga tentu saja jadi positif sebenarnya tetapi kehilangan waktu untuk bersama anak-anak atau mendidik anak-anak karena setelah lelah bekerja dan kalau di Jakarta lebih parah lagi sampai di rumah sudah kelelahan karena macet di mana-mana dan mereka tidak bisa lagi mendongeng untuk anak-anaknya tidak bisa memberikan waktu yang cukup sampai di rumah kecapean tidur dan begitu seterusnya sampai disini seberapa pentingnya waktu yang harus disediakan dan bagaimana mengatasi problematika ini kan ini pilihan yang sulit dilematik milih bekerja untuk menghidupi keluarga atau meluangkan waktu tapi disini income mungkin tidak didapat dan menyebabkan keluarga menjadi rentan juga karena kemiskinan ada hal-hal yang bisa masih bisa dilakukan secara kreatif misalnya orang tua datang menulis surat pada anaknya apa yang dilakukan pada hari ini besoknya anaknya membalas dan ada jurnal keluarga yang bisa masing-masing lalu membaca bila mana anaknya sudah bisa membaca tapi kalau belum bisa membaca maka setidaknya hari-hari atau waktu-waktu kosong bisa dilakukan untuk bercerita karena saya kira cerita orang tua pada anak itu akan terus mebekas dan cerita itu tidak perlu cerita yang terlalu macam-macam perjalanan dari rumah ke kantor itu saja atau ketika di kantor tiba-tiba ingat sesuatu melihat makanan ingat anak yang suka itu hal-hal sekecil itu akan terus menetap dan masuk ke dalam ingatan anak sebagai sentuhan orang tua Kejar Dewantoro itu mengatakan begini anak-anak itu ada tiga pusat pendidikan yang membuat anak-anak kita itu belajar yang pertama adalah alam keluarga kata yang dipakai alam keluarga jadi bukan cuma bapak ibu tapi semua yang dianggap keluarga lalu alam perguruan bukan hanya sekolah tapi semua tempat anak ini berguru lalu alam pergerakan pemuda tapi karena pemuda tidak ada pemudinya saya selalu mengatakan alam pergerakan anak muda tiga pusat ini bila mana bisa saling mengimbangi akan sangat baik anak-anak yang menjadi korban yang dibawa oleh orang tuanya sebetulnya anak kita semua kalau saja pada saat itu alam perguruan bisa mendeteksi kalau saja pada saat itu alam pergerakan pemuda atau masyarakat bisa mendeteksi anak itu juga mungkin bisa selamat artinya tiga pusat pendidikan ini bisa saling mengimbangi bila mana salah satu atau dua tidak berfungsi dengan semestinya tapi ada yang lain yang bisa mudah-mudahan masih bisa dirangkul anak-anak ini sehingga haknya untuk mendapatkan pengasuhan yang baik itu masih bisa dijamin oleh kita semua yang menarik juga alam perguruan nah kita baca juga berita bahkan ada sekolah yang melarang muridnya menghormat bendera merah putih saya bertemu melarang anak yang ikut menyanyikan Indonesia Raya betul bagaimana situasi seperti ini anda sikapi undang-undang sis diknas pasal 4 itu mengatakan begini semua penyelenggara pendidikan jadi penyelenggara pendidikan tanpa membedakan swasta atau negeri harus memasukkan ke dalam kegiatan sehari-hari seluruh kegiatannya harus berdasarkan hak asasi manusia memasukkan nilai agama jadi nilai agama ya dan juga nilai kemajemukan dan budaya bangsa artinya kan itu sudah jelas arahnya tapi seberapa jauh ini kemudian secara serius diperhatikan dan diatasi ini yang kadang-kadang saya kira masih kurang karena seringkali ini ada pengabayan pengabayan oleh siapa terhadap siapa tentu kalau saya mengatakan pengabayan tentu saya terpaksa menyebut seluruh jajaran kementerian bahwa kemudian ini berada di dalam Pemda memang pada dasarnya ini di Pemda karena sekarang disitulah di dinas pendidikan provinsi maupun di kabupaten tapi harusnya ini semua satu visi harusnya jelas bahwa kebinekaan kita itu harus dipegang dengan baik karena tanpa ini gak ada Indonesia jadi tapi bagaimana secara keseluruhan aja agar anak-anak kita lebih toleran terhadap perbedaan karena kita tahu negara kita negara yang plural bagaimana cara kita melatih mendidik anak-anak agar mereka bisa tanda kutip menerima perbedaan-perbedaan tidak ada cara selain membuka ruang-ruang perjumpaan selain membuka kemungkinan-kemungkinan dan kesempatan bagi anak-anak kita untuk bergaul dengan teman-teman dengan latar belakang yang berbeda karena sebetulnya ungkapan tak kenal maka tak sayang itu bener bener sekali hanya dengan mengenal maka kita bisa menghilangkan semua asumsi-asumsi atau penilaian-penilaian negatif karena kita tidak kenal nah anda kan aktivis pendidikan sekarang sekarang peran guru dan orang tua orang tua sering bertikei atau berpendapat yang berbeda dengan guru ya terutama kalau ada masalah loh saya sudah serahkan anak saya ke sekolah kan ada guru-guru yang harusnya bisa mendidik dan mengajar nanti guru bilang loh tunggu dulu keluarga menjadi penting dalam soal pendidikan jadi jangan salahkan kami dan itu eker-ekeran terus kalau ada yang positif oh itu saya keluarga saya memang mendidik oh tidak itu karena gurunya yang hebat dan seterusnya nah peran guru dan orang tua di mana sebenarnya dalam hal membentuk karakter anak yang positif tadi anak itu kan dalam tiga pusat itu di luar sekolah di dalam sekolah di dalam rumah tapi tiga alam ini memang sama pentingnya orang tua bagaimanapun sentuhan orang tua contoh yang diberikan orang tua adalah apa yang dilihat oleh anak sehari-hari penting sekali apa yang diajarkan dengan apa yang dicontohkan bila mana itu berbeda maka yang dicontohkan yang akan lebih dilihat oleh anak demikian pula di sekolah ketika orang tua sudah membangun konsep diri yang baik dari anak tapi kemudian di sekolah anak ini dapat label-label atau karena latar belakang yang berbeda dikucilkan maka anak ini juga tidak akan berkembang dengan optimal dengan baik untuk masa depannya jadi saya kira memang sekolah harus membuka kemungkinan kerjasama dan saling mengimbangi apa yang tidak dimiliki di sekolah itu harus segera diinformasikan oleh rumah dan sebaliknya saya kira itu sangat penting baik Mbak Henny terima kasih sudah memberikan pandangan-pandangan sebagai aktivis pendidikan terima kasih Mbak Henny bisa tanggepin soal anak-anak yang lebih banyak lebih dominan menggunakan bahasa Inggris padahal mereka anak-anak Indonesia di satu sisi banyak orang beranggapan bahwa itu positif karena eranya memang era keterbukaan jaman globalisasi ya pendidikan juga banyak menggunakan bahasa Inggris jadi positif tapi ada yang bilang ini mencerabut anak-anak dari akar budaya mereka karena bahasa itu identitas kebudayaan kita juga mempersatukan kita yang benar yang mana dalam kacamata anda sebagai aktivis pendidikan tiap anak Indonesia memang sebaiknya bisa mengekspresikan pendapat dan pikirannya dalam bahasa Indonesia karena itu bagian yang sangat penting ketika ia bergaul nantinya dan juga hal yang jarang disebut adalah bahasa daerah bahasa daerah itu penting sekali juga saya kira tiga hal itu kalau bisa dikuasai oleh seorang anak akan sangat penting karena bahasa daerah dan bahasa Indonesia akan membuat ini akan membuat anak lebih mengakar dan lebih bisa bergaul dengan teman-temannya dari Indonesia sementara bahasa Inggris diperlukannya untuk pergaulan yang lebih luas lagi tapi tentu akar itu sangat penting oke jadi dua-dua gak ada yang salah nah Seth pernah mengikuti pandangan anda berkaitan dengan bagaimana sejak kecil anak-anak diajarkan dengan tiga kata penting magic words sebenarnya ya yaitu tolong tolong terima kasih maaf apa pentingnya tiga kata itu sebenarnya sebetulnya inti dari tiga kata itu kan penghargaan pada sesama kita tahu bahwa kita tidak pernah setiap saat benar jadi kita juga punya kerendahan hati untuk minta maaf kita tahu bahwa kita tidak selamanya bisa semua sendiri jadi kita juga minta tolong dan kita tahu bahwa kita menghargai semua pertolongan itu dengan berterima kasih tapi intinya adalah penghargaan pada sesama terima kasih terima kasih terima kasih